Halo Sapa Indonesia Siang, bersama saya lagi Chef Lutfi di Sapa Chef Ramadhan. Dan kali ini saya akan membawakan menu yang sebenarnya simpel banget. Ini bisa dipakai untuk berbuka puasa ataupun buat sahur. Oke nasi yang kita pakai adalah nasi putih yang biasanya sisa kemarin nggak habis atau tadi pagi kita makan juga nggak habis, kita bisa pakai nasi yang sisa semalam. Karena apa? Kita harus menggunakan nasi yang dingin supaya dia kandungan airnya udah turun dan bulir-bulirnya tuh udah pecah seperti ini. Jadi cocok banget untuk dipakai buat nasi goreng. Nah kemudian bahan lainnya disini saya ada ayam dada yang nggak ada tulangnya, seperti ini. Dan kemudian disini saya juga pakai bawang bombay, toge untuk sayurnya, dan kol. Kemudian untuk bahan pelengkapnya disini seperti biasa, disini ada garam, ada black pepper, dan kemudian disini untuk bumbunya, disini saya menggunakan bubuk kari. Pelengkapnya saya disini menggunakan telur. Oke, cara masaknya ini gampang banget. Kita langsung panasin pan aja seperti ini. Kita panasin pannya, dan kita siapin bawang bombay. Ini kita iris tipis. Kita potong halus aja seperti ini. Dan kemudian disini saya ada bawang putih. Kita gunakan bawang putih. Kira-kira sekitar 2 siung. Nah ini langsung kita geprek aja dengan pisau. Langsung kita cincang. Nah cincangan halus seperti ini, supaya dia akan merata ke seluruh permukaan nasi gorengnya. Kita langsung masukin aja minyak. Seperti ini. Saya pakai kira-kira sekitar 2 sendok makan. Nah ini kelihatan minyaknya udah mulai panas. Nah ini langsung kita masukin aja bawang bombay dan bawang putihnya. Nah, sudah terdengar bunyi. Kayak gitu berarti pannya udah mateng, udah panas. Ini kita masukin aja. Nah ini bisa kita sambil. Iya. Oke, kita aduk. Kita tunggu sampai aromanya dimulai keluar dan berbau wangi. Nah saya menggunakan ayam dada yang tanpa tulang. Ini karena proteinnya sangat tinggi. Jadi cocok banget kalau untuk buka puasa. Kita udah kehilangan gizi dan lain-lain. Ini cocok banget untuk berbuka puasa. Nah ini langsung kita potong-potong aja. Untuk potongannya sesuai selera. Mau besar atau kecilnya. Kali ini saya akan potong dadu aja. Biar kelihatan lebih enak gitu pada saat digigit ayamnya. Ini kita potong seperti ini. Nah ini bisa langsung kita masukin aja. Ayamnya. Nah. Oke. Langsung saya masak aja seperti ini. Nah karena dada ayam ini cepat banget matengnya. Jadi gak perlu waktu lama kelihatan. Nanti ayamnya langsung berubah jadi putih. Sekarang kita siapin untuk bumbu karinya. Nah bumbu kari ini banyak banget bahan-bahan di dalam ininya. Di sini ada kayak kunyit, ada jahe, ada dan bahan macem-macem seperti jintan. Terus ada lengkuas. Pokoknya banyak banget kandungan dari bumbu kari di sini. Nah ini sambil kita aduk. Nah ini udah mulai kelihatan nih bumbu karinya. Udah mulai melindungi si ayam-ayamnya yang di non-coating semua. Nah ini aromanya udah mulai keluar nih. Masak dari bumbu karinya. Aroma spice, ada merica, jintan, bawang putih, bawang bombaynya udah mulai bersatu. Nah ini kita bisa tambahkan sedikit minyak kalau udah mulai lengket. Kita tambahkan minyak sedikit. Oke kalau rasa diri rasa sedikit lengket kita bisa tambahkan dengan sedikit air. Ini gunanya hanya untuk mencairkan si karinya. Oke. Nah udah kelihatan seperti ini. Dan wanginya juga udah aromatik banget, udah kuat banget. Di sini saya menggunakan ada kol. Ini untuk bite-nya. Ada rasa segar juga dari sayur-sayuran. Kemudian di sini saya juga ada toge. Kita langsung masukin aja. Nah ini bisa kita langsung campur. Kita masukin nasinya perlahan-lahan. Nah kalau kita lihat, di sini kalau kita menggunakan nasi dingin. Kelihatan nih butir-butirnya yang pecah-pecah. Jangan pernah kalau masak nasi goreng dengan menggunakan nasi yang baru mateng. Karena hasilnya nanti pasti jadi jelek dan lengket. Aduk. Oke. Ini nasinya sekarang udah mulai kecampur rata. Tadi saya belum masukin bumbu apa-apa. Sekarang saatnya kita masukin bumbu. Ini saya masukin garam. Oke. Kemudian di sini juga ada black pepper. Untuk rasanya. Nah ini kita aduk lagi. Karena bahannya ini biasanya yang kita pakai di bahan-bahan dapur rumahan lah ya. Nah untuk penyajian bebas. Sekarang saya ambil aja nasinya seperti ini. Oke di sini saya udah menyiapkan telur mata sapi yang tadi udah saya masak sebelumnya. Ini saya akan pindahkan dulu bahan-bahannya. Saya akan ambil telurnya. Seperti ini. Kita sekarang kasih tambahan dengan bawang goreng. Ini mengasih tekstur supaya ada crunchy-crunchy-nya. Ini kita bisa taruh di atasnya. Dan terakhir saya punya garnis cabai dan daun bawang. Supaya lebih cantik warnanya. Kita bisa taruh di atasnya. Seperti ini. Oke ini dia nasi goreng curry-nya udah selesai. Bisa langsung dicoba di rumah untuk referensi buka puasa nanti. Dan sampai jumpa di Siapa Chef Ramadan berikutnya. Dengan menu-menu yang asik berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.